Bagaimana kalau Anda mempunyai saudara kembar yang identik, tapi Anda terpisahkan dari kecil dan ketika dewasa Anda bertemu kembali dan baru mengetahui kalau ternyata kalian adalah saudara kembar? Begitulah yang terjadi kepada babang Mimin kali ini dalam filmnya yang berjudul Jodwa, yang dimana babangnya Mimin tiada lain adalah babang Salman Khan. Film ini juga dibintangi oleh para tetangga Mimin, yang cantik yang tiada lain adalah Karisma Kapur dan juga Ramba. Singkatnya, film ini lumayan bisa membuat kita tertawa dan bagaimana alut ceritanya, langsung saja kita saksikan bersama alut cerita film Jodwa. Diceritakan di sebuah pengadilan ada seorang penjahat bernama Ratan dijatuhi hukuman mati, Ratan ditangkap oleh senior polisi bernama Mahotra. Dan ketika di luar pengadilan, Ratan berhasil memberontak, membawa senapan polisi dan untungnya, Mahotra berhasil menembak kakinya. Sin berpindah di rumah sakit, dimana Gita adalah istri dari Mahotra sedang melahirkan dan ternyata Gita melahirkan bayi kembar. Ditemani Sarma yang merupakan kerabatnya, Mahotra terlihat begitu bahagia, apalagi ketika mengetahui kalau bayinya kembar, memiliki keunikan, dimana bayi itu dalam situasi tertentu akan berbagi refleksion yang sama. Dimana artinya jika bayi yang satunya kesakitan, yang lainnya juga akan merasakan hal yang sama. Mahotra terlihat sangat bahagia, tetapi dia tidak menyadari, dimana di rumah sakit yang sama, Ratan baru saja menyelesaikan operasinya. Dan Ratan pun kembali mengamuk, dan Ratan berhasil mengambil salah satu bayi dari Mahotra dan kabur dari rumah sakit. Mahotra membawa pasukannya untuk mengejar Ratan. Ratan kemudian berusaha kabur, tapi tiba-tiba Ratan terjatuh dan meninggalkan bayi di rel kereta api. Namun di sana, Mahotra tidak bisa melihatnya. Mahotra pun tiba di rumah persembunyianya Ratan. Ratan pasukannya kembali melakukan pelawanan, yang dimana pada akhirnya dengan tertembaknya Ratan. Tiger anak dari Ratan melihat semuanya, dan bersumpah kalau dia tidak akan mengkremasi ayahnya sebelum membalas dendam kepada Mahotra. Tiger pun dibawa kabur oleh pamannya, dan di sana ada segepok kerana terkena peluru, sehingga menyebabkan rumah itu terbakar habis. Sementara itu di rel kereta api, ada kereta datang. Namun dengan ajaibnya, bayi yang ada di rumah sakit menggulingkan badannya, sehingga bayi yang ada di rel pun ikut berguling sehingga bisa selamat. Mahotra yakin anaknya masih hidup, karena anaknya yang lagi satu masih dalam keadaan sehat. Namun Gita ternyata mengalami sok berat, sehingga Mahotra pun memutuskan untuk membawanya ke Amerika. 7 tahun berlalu, bayi Mahotra yang diculik oleh Ratan diasuh pendeta di kuil dan diberi nama Raja. Raja adalah anak yang nakal, tapi di hari itu, Raja melihat bayi perempuan yang ditinggalkan oleh orang tuanya di depan kuil. Raja yang melihatnya pun tidak degah dan memutuskan untuk memberinya nama Nilam dan mengangkatnya sebagai adiknya sendiri. Selain nakal, Raja juga suka mencuri dan Raja selalu mencuri susu untuk diberikan kepada adiknya itu. Hingga suatu hari Raja melihat seorang anak kecil dikejar karena dia kedapatan mencuri dompet. Anak itu bernama Ranjela dan di sana Raja tampil menyelamatkannya dan mengajar orang yang mengejar Ranjela. Dan mulai hari itu, Raja dan Ranjela pun memutuskan untuk menjadi saudara. Singkat cerita, Raja pun tumbuh dewasa diperankan oleh babangnya Mimin. Raja dan Ranjela ternyata sedang berada di kampusnya Nilam dan memberikan pelajaran kepada murid yang telah mengganggu Nilam. Akibat keributan itu, Nilam pun akhirnya dikeluarkan dari kampusnya. Sedangkan Raja dan Ranjela ditangkap dan dipenjara. Namun bukannya sedih, mereka malah menikmatinya. Karena keesokan harinya, mereka berhasil kabur dengan cara melompat. Namun naasnya, mereka berdua malah mendarat di mobil seorang inspektur. Mobil itu dimiliki oleh Vidya dan ajudannya yang bernama Rajes. Vidya dan Rajes dulunya satu angkatan. Tetapi Vidya berhasil dipromosi lebih dulu. Dan sekarang, Rajes ingin mengakui kalau dia yang telah menangkap Raja. Namun Vidya keberatan, dan Raja yang melihatnya lalu mengadu domba kedua polisi tersebut. Sehingga mereka pun berhasil kabur dan mencuri mobil polisinya. Dalam perjalanannya itu, Raja melihat Sarma dan piparnya yang baru keluar dari bank. Dengan tas yang digenggam oleh Sarma dengan begitu ketakutan. Raja yang melihatnya tentu ingin mencopetnya dan mengira pasti ada uang banyak di dompet itu. Namun tiba-tiba, ada seorang pengendara motor mendahului mereka untuk mengambil tas tersebut. Raja tentu tidak terima. Raja lalu mengejarnya dan menjegatnya. Sehingga pengendara motor itu pun terjatuh. Yang ternyata, dia adalah perempuan yang bernama Malah yang diperankan oleh tetangganya Mimin. Raja yang tidak tahan melihat bokong indahnya Malah langsung menamparnya. Membuat Malah terkejut. Tetapi ternyata, Malah juga menyukainya. Raja pun mengambil tas dari Malah. Malah kemudian naik ke mobil polisinya. Namun Rajes dan Vidya tiba-tiba datang. Sehingga membuat Raja dan Ranjela langsung melarikan diri mereka. Di rumahnya, Sarma terlihat begitu sedih kehilangan tasnya. Dan di saat yang sama, anaknya dari Sarma pun pulang. Yang tiada lain adalah Malah. Sarma ternyata ingin segera menikahkan Malah. Tetapi iparnya mengatakan, kalau sesuai ramalan, Malah akan menikah dengan seorang pencuri. Dan berita itu ternyata membuat Malah tersenyum sendiri. Karena ternyata, Malah sudah jatuh hati dengan Raja. Di tempat lain di rumahnya Raja, Ranjela dan Raja memutuskan untuk menikahkan Nilam. Dan akan mencari bekal untuknya. Raja dan Ranjela pun pergi untuk merampok toko emas. Dan di sana, Malah datang dengan berseragam polisi ingin menangkap Raja dan Ranjela. Namun Vidya dan Rajes kembali datang mengejutkan mereka. Ya akhirnya mereka pun berhamburan. Dan lucunya, Raja dan Malah malah masuk ke sebuah bangunan yang gelap yang ternyata adalah kantor polisi. Rajes dan Vidya berhasil menangkap Raja dan Malah. Namun Ranjela datang kembali mengolok-olok mereka. Sehingga mereka pun kembali bebas. Suatu hari, Mahotra menghubungi Sarma. Mengatakan anaknya yang bernama Prem akan ke India untuk belajar musik. Dan Mahotra juga meminta Prem agar dikenalkan cewek India. Tetapi Sarma menyarankan kalau Prem dikenalkan saja dengan putrinya. Sementara itu, di tempat lain guru musik dari Prem juga sedang meminta anak gadisnya. Yang bernama rupa untuk pedandan secantik-cantiknya. Demi menjemput Prem dari Amerika. Dan siapa tahu, Prem bisa catu cinta dengannya. Singkat cerita, Sarma sudah mengajak Malah di airport. Namun tiba-tiba Malah-Malah menghilang. Dan ternyata, Malah-Malah pergi untuk menemui Raja yang sudah mencuri hatinya. Malah memaksa Raja untuk menciumnya. Namun Raja menolaknya. Hingga Malah pun menendang Raja hingga terdorong. Dan anehnya, Prem yang masih ada di pesawat merasakan ada yang mendorong badannya. Malah mengancam jika Raja tidak menciumnya. Maka Malah akan bertiak ke Vidya dan Rajes untuk menangkap mereka. Sehingga Raja pun akhirnya mencomot bibirnya Malah. Dan itu juga terjadi kepada Prem. Yang dicomot adalah rupa, anak dari guru musiknya. Sarma tentu kesal melihatnya. Sedangkan guru musiknya Prem bahagia. Karena Prem ternyata menyukai anaknya. Dan langsung ganas seperti layaknya orang Amerika. Setibanya di rumah, Malah berpura-pura kehilangan ayahnya di airport. Sarma yang melihat anaknya pun langsung meminta Malah untuk naik ke atas dan bertemu dengan Prem. Malah awalnya tidak begitu tertarik. Tapi ketika Malah naik ke atas, Malah pun melihat Prem dan mengira kalau Prem adalah Raja. Malah tentu menjadi bahagia dan malah langsung meminta ayahnya untuk menyiapkan pernikahan mereka. Yang tentunya membuat Prem dan Sarma kebingungan. Di tempat lain di sebuah kantor polisi, ada seorang penjahat datang dan meminta sang inspektur. Yang anggap saja bernama inspektur Singh untuk bekerja sama dengannya. Namun inspektur Singh menolaknya dan mengatakan kalau dirinya tidak takut ancaman dari Tiger. Walaupun nyawanya harus melayang. Kemudian kembali ke depannya Prem. Dimana Prem kembali bertingkah aneh di hadapan Rupa. Karena di saat yang sama, Raja sedang merayu wanita. Rupa pun lari ketakutan dan langsung naik klip. Namun di sana, Rupa malah bertemu dengan Raja yang tentunya dia kira adalah Prem. Rupa meminta tolong orang di sampingnya untuk melindunginya dari Prem. Namun ternyata, orang itu malah menggodanya. Dan Raja yang melihatnya tentu tidak tinggal diam dan langsung menghajarnya. Di saat yang sama, Rajes dan Vidya melihat keberadaan mereka berdua. Rajes melihat Raja, sedangkan Vidya melihat Prem. Mereka berdua pun langsung menyergapnya demi sebuah promosi jabatan. Namun sayang, Raja langsung menghajar Rajes. Sehingga Prem pun juga refleks untuk menghajar Vidya. Rupa yang melihat keganasan dari Raja ternyata jaduh pingsan dan ditemukan oleh Prem. Prem pun langsung membawa Rupa untuk pulang. Dan membuat ibu Rupa berpikir kalau anaknya baru habis bermain sesuatu dengan Prem. Sementara itu, Raja yang dikejar oleh Rajes dan Vidya malah memanjat gerbang rumahnya Sarma. Sarma tentu mengira Raja adalah Prem dan langsung meminta Raja untuk masuk ke rumahnya. Dan mendengar hal itu, Raja pun tidak mau melewatkan kesempatan baik tersebut. Sarma menawarkan susu buat Raja, namun Raja malah menolaknya. Dan Raja mengatakan kalau alkohol adalah minumannya. Sementara itu, di tempat yang lain, Rupa yang terbangun dan terlena akan ketangkasan dari Prem memberikan Prem segelas susu. Namun tiba-tiba Prem menjadi mabuk karena ternyata di rumahnya Sarma, Raja sudah menghabiskan semua alkoholnya. Dan di sana Raja yang kembali bertemu dengan Malah yang sudah menjadi kekasihnya langsung pergi ke kamar untuk berduaan. Dan hal yang serupa juga terjadi antara Prem dan Rupa. Suatu hari Tiger dan komplotannya menghadang Inspektur Singh di jalan. Dan di sana, Tiger membunuh Inspektur Singh dengan sadis. Dan mengancam akan membunuh semua orang yang melaporkannya kepada polisi. Namun di sana ada satu orang yang berani mengancam akan melaporkannya. Yang tidak ada lain orang itu adalah Nilam, adik dari Raja. Sehingga Tiger pun menjadi marah dan langsung melecehkannya. Nilam pun pulang dengan baju compang camping dan menangis. Dan menceritakan semuanya ke Raja. Yang tentunya membuat Raja naik pitam. Tiger ternyata adalah anak dari Ratan. Yang sampai sekarang masih menunggu untuk mengkremasi ayahnya. Dan di hari itu adalah hari untuk menghormati kematian ayahnya. Namun tiba-tiba, Raja datang dan mengajar Tiger. Dan meluluh lantakan semua anak buahnya dengan mudah. Kembali ke rumahnya Rupa. Dimana ibunya didatangi oleh keponakannya. Yang merupakan seorang preman di Singapura yang bernama Tony. Yang datang untuk menagi janji pendiang pamannya. Yang dimana pamannya berjanji akan menikahkannya dengan Rupa. Namun Rupa ternyata menolaknya. Karena dia sudah jatuh cinta dengan preman yang gagah perkasa. Yang tentunya membuat Tony yang mendengarnya menjadi kesal. Hingga akhirnya di sebuah restoran. Prem makan bersama Rupa. Sedangkan Raja makan bersama Malah di tempat yang sama. Dan mereka duduk berseberangan. Di saat Raja pergi mengecek makanannya. Tony tiba-tiba datang dan mengecam Prem. Yang tentu membuat Prem ketakutan dan kabur ke toilet. Tony pun mengejarnya. Dan malah bertemu dengan Raja. Dan di sana, Tony langsung memukul Raja. Yang akhirnya, mau tidak mau Raja akhirnya membabat habis si Tony ini. Malah yang melihat Raja kembali berkelahi langsung membawa Raja kabur. Sedangkan Prem yang baru keluar dari toilet terkejut. Melihat Tony sudah tepar. Dan rupa yang melihatnya. Mengira kalau Prem lah yang telah mengajar Tony. Kemudian berpindah ke tempatnya Tiger. Dimana Tiger mengirim anak buahnya yang bernama Tommy untuk melamar Nilam. Nilam pun akhirnya menikah. Dan keesokan harinya, Tiger datang dan memanggil Tommy untuk keluar. Tiger meminta Raja agar adiknya Nilam tidak bersaksi atas pembunuhannya. Atau dia akan meminta Tommy untuk menceraikan adiknya. Namun ternyata rencana busuk itu sudah diketahui oleh Raja sebelumnya. Sehingga di hari pernikahannya, Nilam pun digantikan dengan wanita lain. Sedangkan Nilam menikah dengan tetangga mereka. Akhirnya rencana Tiger pun gagal. Nilam pun bersaksi di pengadilan. Kalau Tiger memang membunuh Ispektur Singh. Sehingga Tiger pun dinyatakan bersalah. Dan dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita 8 bulan berlalu. Dimana Mahotra dan istrinya datang ke India. Dan lucunya, malah-malah mengira kalau sandiwara Raja semakin menjadi. Di hadapan Sarma, Mahotra meminta Prem untuk menikahi Malah. Namun Prem malah menolaknya. Yang tentunya, membuat Malah menjadi kesal. Dan mengatakan kalau Prem itu adalah palsu. Dan juga Mahotra itu adalah seorang penipu. Keesokan harinya, Tony menaruh koper yang berisi bom di dalam mobilnya Prem. Raja yang melihat koper itu, langsung mengambilnya. Sedangkan di tempat lain, Prem sedang memainkan bola dan melemparkannya. Sehingga Raja pun refleks melemparkan koper itu. Yang akhirnya meledak di depan polisi Rajes dan Vidya. Raja pun langsung kabur dan masuk ke toilet. Yang dimana dirinya akhirnya bertemu dengan Prem untuk pertama kalinya. Mereka berdua tentu terkejut. Dan akhirnya menyadari kesalahpahaman yang sering terjadi di antara mereka. Tetapi mereka belum mengetahui kalau mereka adalah saudara. Untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi, Prem dan Raja pun sepakat untuk bertemu dengan pacar mereka masing-masing. Raja kemudian membawa rupa. Sedangkan Prem menjemput Malah. Namun tanpa Prem sadari, Sarma dan Iparnya membuduti mereka. Raja yang melihatnya mengisyaratkan kepada Prem untuk kabur membawa Malah. Yang akhirnya mereka berakhir di sebuah kamar mandi. Malah pun mengajak Prem untuk mandi bersama. Dan Prem pun terpaksa untuk mengikutinya. Dan disanalah rupa datang sehingga keributan pun terjadi. Malah dan rupa hampir saja bertengkar. Gara-gara berebut pisang. Dan untungnya Raja muncul dan menjelaskan semuanya. Pada malam harinya, di sebuah pertunjukan, Vidya dan Rajas yang mengira Prem adalah Raja, malah menangkapnya dan mencebloskannya ke dalam penjara. Mahotra dan komisaris polisi pun datang. Vidya pun menjadi sangat senang karena akan mendapatkan naik jabatan. Namun tanpa diduga, akibat salah menangkap orang, Vidya pun diturunkan jabatannya. Dan jabatan inspektur sekarang diberikan kepada Rajas. Istilah kata roda berputar. Vidya sekarang menjadi ajudan dari Rajas. Dan Rajas pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadikan Vidya sebagai babunya. Rajas pun berkeliling sebagai inspektur dan melihat-lihat penjaranya. Dan tiba-tiba Rajas melihat sel dari Tiger tiba-tiba kosong. Yang tentunya membuat dirinya untuk mengeceknya. Dan di sana Rajas ternyata dijebak oleh Tiger. Tiger kemudian membunuh Rajas dan berhasil kabur dari penjaranya. Vidya yang melihat sahabatnya sudah tidak bernyawa tentu menjadi sangat sedih. Vidya bahkan mengatakan rela menjadi babu seumur hidupnya. Asalkan Rajas kembali hidup. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Sementara itu Tiger langsung mencari Nilam ke rumahnya. Dan mengetahui kalau Nilam telah pergi ke rumah sakit untuk melahirkan. Di rumah sakit Tiger ternyata melihat Mahotra. Yang juga sedang membawa istrinya. Dan di sana Tiger langsung mendorong tempat tidur. Hingga menabrak Mahotra. Dan untungnya Raja datang tepat waktu. Dan berhasil menyelamatkan ayahnya. Mahotra pun memanggil Raja sebagai Prem. Namun di saat yang sama Nilam berteriak karena dibawa lari oleh Tiger. Dan Raja pun langsung lari meninggalkan ayahnya. Raja berhasil menyusul Tiger ke markasnya. Namun Tiger memberikan waktu satu jam buat Raja. Untuk membawakan Mahotra kepadanya. Atau Nilam akan mati kehabisan darahnya. Raja tentu bergegas untuk mencari Mahotra ke rumahnya Sarma. Dan di sana Raja bertemu dengan ibunya yang duduk di kursi rodanya. Raja menyentuh tangan ibunya dan menanyakan keberadaan Mahotra. Yang secara ajaibnya membuat ibunya sadar kembali. Gita kembali sadar dari sok beratnya. Dan tiba-tiba bisa menggerakkan badannya. Dan berdiri untuk menyambut Raja yang kembali ke dalam pelukannya. Mahotra yang datang tentu terkejut melihat istrinya bisa berdiri. Tetapi Raja langsung mengeluarkan pisaunya. Dan meminta Mahotra untuk ikut dengannya. Raja mendorong ibunya. Dan di saat yang sama Prem juga datang. Dan membuat Mahotra menyadari kalau anaknya yang hilang telah kembali. Mahotra pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Raja. Yang tentunya membuat Raja dilema. Karena sekarang dia tidak mungkin menyerahkan Mahotra yang merupakan ayahnya. Namun Mahotra yang mendengarkan semua masalah dari Raja. Meminta Raja untuk membawanya. Yang tentunya membuat Tiger terkejut. Karena Raja berhasil membawa musuhnya. Mahotra yang bertemu dengan Tiger. Kemudian ditunjukkan foto nyaratan. Yang membuat Mahotra sadar kenapa Tiger mengincarnya. Prem yang menyamar menjadi Raja. Meminta Nilam untuk dibebaskan. Namun ternyata Tiger menolaknya. Keributan pun terjadi. Dan di sana Raja yang asli datang mengejutkan Tiger. Dan anak buahnya. Tiger tentu menjadi semakin terkejut. Ketika mengetahui. Kalau Raja dan Prem adalah saudara kembar. Anak dari Mahotra. Raja pun menghajar habis semuanya. Namun sayang. Raja dan Ranjela berhasil tertipu. Dan dimasukkan ke dalam kurungan besi. Prem yang ditinggal sendirian tentu dihajar dengan mudah oleh Tiger. Dan di sana Raja juga merasakan kesakitan. Yang membuatnya sadar. Kalau dia dan Prem berbagi refleks yang sama. Ranjela mengajukan diri untuk dihajar oleh Raja. Sehingga Prem bisa menang dari Tiger. Dan di sana. Dengan berat hati Raja kemudian melakukannya. Yang akhirnya. Prem pun berhasil membuat Tiger tidak berdaya. Setelah itu Prem kemudian mengeluarkan saudaranya. Yang dimana akhirnya. Membuat Raja berkesempatan untuk menghajar Tiger. Pada akhirnya setelah selesai. Polisi India pun datang. Dan sekarang diwakilkan oleh Vidya. Yang dengan garang mendekat kepala Tiger di bawah keteknya. Di akhir film. Kita melihat Prem dengan rupa. Dan Raja dengan mala akhirnya menikah. Dan di sana entah kenapa. Malah dan rupa menyerahkan bokongnya. Sedangkan Prem dan Raja. Bersiap untuk menamparnya. Dan film ini pun. Berakhir. Jadi demikianlah kisah saudara kembar yang terpisah. Dimana setelah sekian lama. Akhirnya bersatu kembali. Sayangnya di film ini tidak diperliharkan lebih lama lagi. Dari kebahagiaan Gita. Yang setelah 25 tahun baru bertemu dengan anaknya. Dan terakhir kami dari Sankar Studio mengucapkan terima kasih banyak. Karena sudah hadir. Dan kami pamit unduh diri. Syukur ya.